sobat semuanya jika penampilan keladinya udah membosankan gitu-gitu aja dan belum terpikir untuk mengotak-netiknya dicoba aja nih saran dari aku ya dicoba keladinya itu ditanam berbarengan dan nanti daunya itu akan berwarna dan cakep banget kelihatannya dan gak membosankan nah caranya gampang banget jadi kalau sobat semua yang udah punya umbi besar di rumah umbi keladi nah tinggal kumpulin aja nanti di dalam satu pot ya oke nah seperti contoh berikut ini kan sengaja aku buat yang rame seperti ini supaya tidak membosankan dan caranya mudah sekali sobat semua jadi umbinya itu mungkin ini juga 12 hampir 12 jenis umbi dikumpulin di dalam satu pot nanti dia bakal tumbuh berbarengan sobat semuanya ya bagi yang sudah subscribe dan juga komennya terima kasih dan juga bagi yang baru menemukan channel ala kampung ini semoga suka dan juga silahkan bergabung oke terima kasih ya untuk buat penggulasi berkreasi dengan keladi itu gak ada salahnya juga karena gak ada yang bisa dipungkiri kalau misalkan dengan berkreasi itu akan membuat suasana hati lebih nyaman dan juga senang karena gak ada bosannya gitu kan kalau misalkan disimpan hanya gitu-gitu aja kan udah biasa nah kalau yang mungkin ditempatkan seperti ini akan lebih indah dan juga lebih unik sobat semuanya karena dengan berkreasi sendiri nanti hasilnya juga memuaskan loh dan ini tidak memerlukan media tanam yang susah juga karena aku juga ini pakai sekam yang udah busuk ditambah dengan jerami padi nah jerami padi ini fungsinya bagus banget untuk pertumbuhan akra sobat semuanya jadi faktor yang sangat bagus karena ini menyimpan air yang lumayan lama jadi gak usah yang terlalu sering menyiram pun dia menyimpan air dengan cukup lama kalau jerami padi sobat semuanya ya supaya nanti pertumbuhannya sama tidak ada yang timpang jadi sobat semua harus pandai-pandai memilih bongkol ataupun umbi jadi harus yang hampir sama besarnya supaya nanti tidak berbalapan dan ada yang besar berlebihan bukan ada yang kecil ketinggalan nah harusnya diperhatikan ya dari segugi umbi jadi harusnya yang besarnya sama sobat semuanya oke untuk sobat pemula banyak banget yang selalu mengeluh katanya daunnya gak pernah rimbun keladinya nah mungkin itu faktornya banyak ya sebetulnya cuman salah satu faktor yang mungkin bisa tumbuh satu daun dan juga mati satu daun nah itu udah biasa nah mungkin itu faktor dari segi media tanam sobat semuanya jadi kalau misalkan media tanam keledi itu jangan sampai yang padat banget karena itu akan menghambat pertumbuhan nah misalkan digunakan dengan sekam busuk dan juga jeram itu lumayan membantu sih dan bagus banget untuk pertumbuhan keledi jadi nanti bisa rimbun semuanya oke dan juga nutrisinya pakai NPK biru juga NPK mutiara yang untuk daun itu udah bagus banget sih yang penting dosisnya itu diperhatikan jangan sampai berlebihan sobat semuanya oke ya haji kalau menurut sobat semuanya nutrisinya udah tercukupi ya tinggal diperhatikan dari segi penyinaran dan dari segi asupan mataharinya sobat semuanya jadi kalau keledi itu harus juga terpenuhi sinar matahari kalau misalkan warna terbiasa sih dari pagi sampai sore pun gak masalah yang penting diadaptasinya sejak kecil sobat semuanya jadi matahari itu sinar matahari itu sangat diperlukan banget untuk keledi jadi bisa membuat warna menjadi lebih cerah dan juga ngejreng sobat semuanya jadi harus diperhatikan dari segi sinar mataharinya ya itulah mungkin cara berkreasi keledi yang sangat sederhana dan mudah-mudahan di video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan juga bermanfaat sobat semuanya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati